BAP 1223 Sistem Perencana Utama Perjalanan Bootfest dan Duan Giudeh tidak sia-sia. Mereka membawa kembali sebuah petunjuk. Di Kerajaan Lin, bagian paling utara dari benua Xuanhuang, uji coba tanah misteri sedang berlangsung. Semua orang di benua Xuanhuang dapat berpartisipasi di dalamnya. Namun, orang-orang dari alam Surgawi Xuanyi di benua bumi juga berpartisipasi dalam uji coba tanah misteri. Oleh karena itu, orang-orang dari dua benua terikat untuk saling bertarung. Setelah menyelesaikan uji coba tanah misteri, seseorang berkata bahwa dia telah melihat seorang wanita cantik dari alam Surgawi Xuanyi di tanah misteri. Dia menyebutkan bahwa dia mengenal Suke dari fraksi surga yang meledak. Menurut Gaya Bootfest dan Duan Giudeh, mereka pasti mengikat orang itu dan menginterogasinya. Namun, mereka tidak mendapatkan petunjuk yang lebih rincin pada akhirnya. Orang itu baru saja melewati seorang wanita di tanah misteri. Dia tahu dia berasal dari alam Surgawi Xuanyi. Dia menyebutkan bahwa dia mengenal Suke dari fraksi surga yang meledak, tetapi dia tidak menanyakan apapun padanya. Namun, Anda telah hanya tinggal di alam Surgawi Zhenyuan. Jika seseorang dari alam Surgawi lain mengenal Anda dan seorang wanita cantik, mungkin itu adalah mereka. Bootfest menatap Suke dan berkata sambil tersenyum. Yah, kemungkinannya cukup tinggi. Tapi, bagaimana jika wanita itu berbohong? Dia mengenalku, tapi aku tidak mengenalnya. Itu juga mungkin, kata Suke sambil tersenyum tipis. Meskipun dia mengatakan itu, dia masih menantikannya. Setidaknya untuk saat ini, ini adalah kabar baik. Heh, heh, anak nakal, bisakah kamu lebih bijaksana? Bagaimana mungkin wanita cantik seperti itu mengatakan dia mengenalmu tanpa alasan? Bootfest mencibir. Suke segera mengangkat alisnya. Wow, Bootfest, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa tahun, dan kamu menjadi sangat sombong. Apakah kamu sombong atau aku terlalu lemah untuk membawa pisau? Huh, nak, perhatikan cara bicaramu. Bagaimanapun, yang mulia berasal dari benua surga dan memiliki status yang sangat terhormat dan Oh, Saudara Akilis, Saudara Akilis, kamu benar-benar hebat. Aku belum pernah tidak melihat Anda selama beberapa tahun dan Anda menjadi semakin tampan. Kekaguman yang mulia kepada Anda seperti sungai deras yang tak berujung, seperti sungai kuning yang meluap. Begitu dimulai, tidak bisa dihentikan. Apakah kamu berbicara dari lubuk hatimu? Suke menyipitkan matanya dan bertanya. Bootfest menepuk dadanya dan berteriak, itu benar sekali. Suke menganggup dan meletakkan pisau di kepala Bootfest. Selanjutnya, sekelompok orang tidak membuang waktu lagi. Mereka langsung meninggalkan Akademi Bintang 7 dan berangkat ke Yellow Earth Passage, siap untuk bergegas kembali ke benua bumi. Apakah wanita itu adalah Su Yun Lan atau Ledia, Suke dan orang-orang lainnya harus kembali ke benua bumi. Lagi pula, benua Suan Huang telah digeledah secara menyeluruh. Sekarang, hanya tersisa lima alam surgawi di benua bumi. Namun, tidak semua orang bisa melewati Yellow Earth Passage. Sangat mudah untuk turun dari benua bumi. Tetapi jika seseorang ingin pergi ke benua bumi dari benua Suan Huang, seseorang harus memiliki kekuatan alam surgawi bumi atau lebih tinggi. Juga, sejumlah besar kristal spiritual diperlukan untuk mengaktifkan bagian itu. Itu sedikit mempermalukan Suke. Juga, murid elit dari Akademi Litian dan sekte lainnya juga merasa malu. Mereka tidak kekurangan kristal spiritual. Tapi bagaimana mereka bisa melewati Yellow Earth Passage sebagai kultifator di alam surgawi manusia? Bocah kecil, itu bukan salahku. Yang mulia hanya ingin meningkatkan reputasimu. Bootfest segera mengalihkan kesalahan ke Suke. Suke tidak repot-repot menawar. Lagi pula, dia telah mendapatkan jutaan akting top points melalui trik Bootfest. Jadi, dia tidak menderita kerugian. Adapun untuk kembali ke benua bumi, bukan tidak mungkin baginya. Dengan bantuan sistem, dia bisa melakukan apa saja. Dia memanggil sistem dan mengaktifkan Lucky Aura. Kemudian, dia menggunakan Lucky Draw 5 kali berturut-turut. Setelah menghabiskan hampir 300 ribu akting top points, dia berhasil mendapatkan Void Interface Spell dari Lucky Draw Well. Ketika mantra antar muka Void disiapkan, Suke menggunakan mantra pemecah ruang untuk meninggalkan benua Suan Huang menuju benua bumi dengan Bootfest, Duan Giude, Tuan Zheng, dan murid elit dari sekte lain. Bagi Tuan Zheng, pergi ke benua bumi adalah hal yang baik. Tidak hanya dia bisa menebus aturan hidup dan mati, tetapi ki spiritual yang bisa dia serap di benua bumi akan lebih kuat daripada di benua Suan Huang. Jelas, kultivasinya akan jauh lebih cepat di sana. Beberapa bulan kemudian, Suke dan orang-orang lainnya kembali ke alam surgawi Zenyuan dengan mulus. Sudah lebih dari dua tahun sejak dia meninggalkan tempat ini. Terlepas dari perubahan struktur kekuatan utama, tidak banyak perubahan pada hal-hal lain. Namun, alam surgawi Zenyuan bukanlah tujuan Suke. Dia harus pergi ke alam surgawi Suanyi secara pribadi untuk mempelajari situasinya. Tapi dia berada dalam situasi yang canggung lagi. Para pembudidaya yang ingin pergi ke alam surgawi harus berada di tahap surgawi bumi. Jika tidak, mereka akan dicekik oleh energi void di antara alam surgawi. Dengan cara ini, Suke harus menggambar mantra antarmuka void lain dan meminta mereka yang pernah ke alam surgawi Suanyi untuk menggunakan mantra pemecah ruang untuk membawa mereka ke sana. Selama mantra antarmuka void disiapkan, Suke juga tinggal sementara di Akademi Litian. Dia bertemu Kin Susu lagi. Wanita cantik dan kompetitif ini memanggil Suke seperti biasa, adik laki-laki. Adik perempuan, Suke menjawab sambil tersenyum. Tidak buruk, adik. Aku tidak menyangka kamu bisa menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Selain itu, kamu adalah pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak. Kata Kin Susu dengan senyum penuh arti saat dia melihat Suke. Adik perempuan, kamu juga baik. Kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, dan kamu telah mencapai puncak tahap surgawi manusia. Aku sangat bangga padamu, kata Suke dengan ekspresi puas. Kin Susu segera memutar matanya, Aku tidak sekuat kamu. Kamu hanya berada di tahap setengah surga ketika aku melihatmu. Bagaimana kamu bisa mencapai tahap menengah dari tahap surgawi manusia begitu cepat? Apa yang kamu makan saat kamu tumbuh dewasa? Tren Su? Tren Su, apa? Kin Susu tertegun. Aku hanya bercanda. Omong-omong, di mana kakek ketigamu? Aku perlu bicara dengannya. Terakhir kali, dia bilang dia akan mengajakku menemui orang tuamu dan memberiku hadiah pertunangan. Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa kalau tidak? Diam, jika kamu menyebutkan ini lagi, aku akan memukulmu. Kin Susu marah ketika mendengar itu. Dia buru-buru mengatakan beberapa kata kasar dan kemudian berbalik dan lari. Ha, ha, adik perempuan, jangan lakukan itu. Kita masih bisa membicarakannya. Su Ke tertawa keras. Dia tidak terlalu menyukai Kin Susu. Tapi setiap kali dia bertengkar dengan gadis ini, dia selalu merasa itu menyenangkan. Juga, itu mengingatkannya pada adik perempuannya, Su Fei Fei. Namun, Su Fei Fei masih berkultifasi di disgyok keberuntungan Jiang Hongyan. Dia mulai berkultifasi terlambat, jadi dia membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain. Meskipun Jiang Hongyan ditempatkan di bawah tahanan rumah di benua surga, Su Ke cukup yakin bahwa Su Fei Fei berkultifasi di disgyok keberuntungan bersamanya. Beberapa hari kemudian, mantra antarmuka Void akhirnya selesai. Su Ke, Boot Fest, dan Duan Ji Ude semuanya berdiri di luar Void Interface Point dan menatap Kin Sanli. Kali ini, Kin Sanli akan membawa mereka ke alam surga Wiswanyi. Pada saat yang sama, Akademi Litian dan Sekte Besar lainnya akan mengirim orang keempat alam surgawi lainnya untuk menyelidiki keberadaan Su Yunlan dan yang lainnya. Jika orang yang dicari Su Ke tidak ditemukan di alam surgawi Wiswanyi, mereka dapat langsung pergi ke benua surga. Namun, Kin Sanli memandang Su Ke dengan senyum masam dan berkata, Pemimpin fraksi, apakah Anda yakin tidak ingin membawa lebih banyak orang? Sejauh yang saya tahu, Sekte Pemurnian Peralatan cukup kuat di Suanyi, alam surgawi. Mendengar itu, Su Ke menatap Boot Fest dan Duan Ji Ude dan tersenyum. Dengan kedua orang ini pergi dengan cara yang sama, apakah perlu membawa lebih banyak orang? Apa Sekte Pemurnian Peralatan? Apakah itu bisa dimakan? Saat berikutnya, Boot Fest bertanya dengan rasa ingin tahu. Duan Ji Ude menyentuh janggutnya dan bertanya dengan serius, bisakah kita memainkannya? Meskipun benua bumi dibagi menjadi enam alam surgawi, itu masih merupakan satu kesatuan. Mereka semua adalah fragment yang jatuh dari benua surga dan berada di pesawat yang sama. Jika seseorang ingin menyeberang di antara enam alam surgawi, dia harus memiliki kekuatan tahap surgawi bumi atau lebih tinggi. Kalau tidak, dia akan dihancurkan menjadi abu oleh aturan langit dan bumi. Meskipun Su Ke cukup percaya diri dengan kekuatan tubuhnya, dia bukanlah orang yang suka mengambil resiko dengan mudah. Dia bahkan lebih tidak mau mempertaruhkan nyawanya untuk menantang dirinya sendiri. Meskipun kedengarannya agak pengecut, itu tidak perlu dilakukan. Su Ke memiliki banyak cara untuk membuat dirinya lebih kuat. Dia tidak akan pergi dan melakukan hal-hal berbahaya itu karena sindrom cuunipyunya. Tentu saja, jika banyak orang di alam surgawi Zenyuan mengawasinya, dia akan maju dengan kemauan yang gigih. Dia bahkan akan melewati alam surgawi dengan tubuhnya sendiri, terlepas dari semua jenis nasihat. Dia hanya ingin bertindak tangguh. Tetapi ketika tidak ada yang menonton, dia tidak ingin bertindak keras sama sekali. Hanya butuh beberapa hari bagi mereka untuk pergi dari alam surgawi Zenyuan ke alam surgawi Suanyi. Qin Sanli pernah ke alam surgawi Suanyi sebelumnya. Jadi, setelah Su Ke mengatur mantra antar muka Void, Qin Sanli mengaktifkan mantra pemecah ruang dan membawa mereka ke alam surgawi Suanyi. Butfes dan Duan Ji Ude telah menanyakan tentang tanah misteri ketika mereka berada di benua Suanhuang. Uji coba tanah misteri terletak di sebelah barat alam surgawi Suanyi, yang berada di posisi geografis yang lebih rendah, antara alam surgawi Suanyi dan kerajaan Lin di benua Suanhuang. Qin Sanli tahu tentang tanah misteri, jadi dia memimpin Su Ke, Butfes, dan Duan Ji Ude ke pintu masuk tanah misteri di alam surgawi Suanyi. Menurut waktu, uji coba tanah misteri harus berakhir. Banyak orang telah meninggalkan tanah misteri. Ketika Su Ke dan teman-temannya tiba, mereka tidak menarik banyak perhatian. Mereka hanya berdiri di pintu masuk tanah misteri dan menunggu. Bocah kecil, apakah kamu benar-benar tidak masuk? Aku pernah mendengar ada hal-hal baik di dalamnya. Butfes bertanya dengan iri saat dia berdiri di samping dan melihat para pembudidaya keluar dari tanah misteri. Tidak mungkin, ranah misterius ini sangat besar. Bagaimana jika kita merindukannya? Su Ke melotot. Dia benar-benar tidak berniat memasuki alam misterius. Seperti yang dia katakan, jika dia kebetulan memasuki alam misterius dengan sekelompok orang, dan wanita yang dia kenal di alam misterius keluar, akan lebih merepotkan untuk menemukannya nanti. Sebaliknya, situasi saat ini adalah yang terbaik. Selama dia menunggu di pintu masuk penjara bawah tanah, dia pasti bisa bertemu dengan pihak lain. Lagi pula, hanya ada satu pintu masuk. Ngomong-ngomong, memang ada benda suci di tanah misteri ini. Tapi itu hanya rumor, tidak ada yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kin Sanli sedikit mengangguk saat ini. Mendengar ini, Su Ke mengangkat alisnya dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dalam situasi seperti itu, jika dia bertanya tentang benda-benda suci di dalamnya, bukankah dia benar-benar harus masuk sesuai dengan perkembangan plotnya? Saya, orang suci yang bertindak tangguh, tidak akan bertanya. Eh, tampaknya Su Ke, Bootfest, dan yang lainnya tidak ingin berbicara dengannya, jadi Kin Sanli tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Namun, dia merasa agak konyol bagi mereka untuk hanya berdiri di sana dan menunggu, jadi dia akan melanjutkan pembicaraan. Benda suci ini... Diam, Su Ke segera memelototinya dan berkata, jangan bicara tentang benda suci atau keberuntungan. Aku hanya punya satu tujuan hari ini, yaitu menunggu di sini dengan patuh. Baiklah-baiklah, Kin Sanli tertegun dan tersenyum pahit. Dia bingung dan tidak tahu bagaimana dia menyinggung Su Ke. Pada saat ini, Bootfest tiba-tiba berdiri dari tanah dan berkata dengan tatapan waspada, Hei, bocah cilik, aku merasa ada yang tidak beres. Apa yang salah? Su Ke menatap Bootfest. Hidung Bootfest berkedut beberapa kali dan dia berkata dengan serius, tampaknya ada aura di tempat ini, yang sangat mirip dengan auramu. Mirip denganku, apa maksudmu? Su Ke terkejut, dia tidak merasakan apa-apa tapi Bootfest sepertinya tidak bercanda. Juga, hidungnya jauh lebih sensitif daripada orang biasa. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Auranya sangat lemah. Tampaknya datang dari arah ini, Bootfest menggelengkan kepalanya dengan bingung dan mengulurkan cakarnya untuk menunjuk ke pintu masuk tanah misteri. Jangan bilang kamu mencoba memikatku ke tanah misteri? Su Ke terdiam. Namun, ketika dia melihat ke pintu masuk tanah misteri, dia tertegun oleh sesuatu. Untayan aura yang akrab mendekat, yang tampak akrab baginya. Sialan, apa benar ada kenalan? Su Ke tercengang. Kemudian, sesosok cantik berjalan keluar dari pintu masuk tanah misteri secara perlahan. Dia mengenakan jubah ungu dan memiliki wajah yang cantik. Itu adalah Lan Xinyu. Ketika dia meninggalkan dunia hilang bersama Lan Xinyu dan Lan Hetu, serta beberapa murid Akademi Lihuo, terowongan Void dihancurkan oleh kepala orang mati. Kemudian, mereka dipisahkan dan jatuh ke dalam terowongan Void. Pada saat itu, Su Ke melihat Lan Xinyu dan Lan Hetu tersedot ke dalam terowongan Void ke arah yang sama dengannya. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya berada di alam surgawi Zenyuan di benua bumi. Setelah itu, dia mencoba mencari Lan Xinyu dan Lan Hetu, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sekarang, Lan Xinyu muncul di tanah misteri ini. Rupanya, dia berada di alam surgawi Suanyi di benua bumi. Sudah Oyu, ketika Lan Xinyu keluar dari pintu masuk tanah misteri, dia melihat Su Ke. Kemudian, dia bergegas menghampirinya karena terkejut. Nona Lan, kebetulan sekali. Saya tidak menyangka Anda akan bertemu saya di sini. Su Ke menyapanya sambil tersenyum. Tapi dia merasa ada yang tidak beres ketika dia akan menyelesaikan kata-katanya. Menurut Bootface dan Duan Jiude, seseorang bertemu dengan seorang wanita dari benua bumi yang mengenalnya di tanah misteri. Su Ke belum pernah ke alam surgawi lainnya. Jadi, dia pikir itu mungkin Su Yun Lan. Tapi dia tercengang saat melihat Lan Xinyu. Mungkinkah wanita yang disebutkan dalam petunjuk itu adalah Lan Xinyu? Sudah Oyu, bukankah kamu di alam surgawi Zinyuan? Saya telah melakukan kultivasi terpencil untuk menyembuhkan luka saya. Ketika tanah misteri dibuka, saya datang ke sini. Saya mendengar banyak desas-desus tentang Anda. Saya tidak menyangka kamu juga akan berada di alam surgawi Suanyi. Lan Xinyu cukup senang melihat Su Ke. Bagaimanapun, dia dipisahkan dari Lan Hetu. Sekarang, dia terdampar di tempat yang aneh dan berbahaya ini. Sekarang, dia bertemu Su Ke, seorang kenalan. Jadi, dia cukup senang. Namun, Su Ke tidak senang. Dia berkata sambil tersenyum masam, Lan, sebenarnya, saya di sini untuk mencari seseorang. Seseorang mengatakan seorang wanita di Misteri Land mengenal saya. Mungkinkah Anda? Ah, Lan Xinyu sedikit tertegun. Kemudian, dia menjelaskan dengan wajah merah, Sudah Oyu, tolong jangan salah paham. Aku mendengar seseorang membicarakanmu. Jadi, aku pergi menanyakannya karena penasaran. Demi kenyamanan, aku menyebut diriku temanmu. Saya harap Anda tidak keberatan. Mendengar itu, Su Ke tersenyum kecut. Yah, saya datang ke sini dengan sia-sia lagi. Meskipun merupakan hal yang membahagiakan baginya untuk bertemu Lan Xinyu, dia sedikit kecewa karena dia menantikan untuk bersatu kembali dengan Perizik Sia, Su Yun Lan, dan orang-orang lainnya. Sudah Oyu, ini salahku. Biarkan aku menjelaskannya pada kalian semua. Lan Xinyu berkata dengan tergesa-gesa saat dia melihat ekspresi Su Ke. Dia pikir Su Ke tidak keberatan dia menyebut dirinya temannya. Su Ke sadar dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, Tidak, tidak, tidak. Emes. Lan, Anda salah paham dengan saya. Ceritanya panjang, tapi tidak masalah. Sekarang, saya tahu Anda aman, yang membuat saya merasa lega. Kin San Lee dan Duan Ji Ude, yang berdiri di samping mereka, saling memandang sambil tersenyum. Mereka juga bisa melihat bahwa ini adalah kesalahpahaman. Bootface masih menatap pintu masuk tanah misteri. Setelah berpikir sejenak, dia menoleh ke Su Ke dan berkata, Bocah cilik, jangan hanya fokus pada urusan cinta. Ada aura di tempat ini, yang sangat mirip dengan milikmu. Ah, Su Ke tertegun lagi. Dia pikir Bootface sedang berbicara tentang Lan Sinyu. Lagi pula, dia memiliki kontak dengan Lan Sinyu. Sangat normal baginya untuk memiliki jejak auranya. Sekarang, Lan Sinyu telah keluar. Tapi Bootface masih berbicara tentang misteri Len, yang membuat Su Ke penasaran. Aura apa yang kamu bicarakan? Su Ke bertanya. Aku tidak tahu. Lagi pula, itu hanya aura, seperti benda suci. Bootface berkata, menggelengkan kepalanya. Item ilahi lainnya. Ketika Su Ke mendengar kata ini, dia merasa canggung. Pada saat ini, Qin Sanli tidak bisa membantu tetapi menyela, Wakil pemimpin fraksi, Anda tidak dapat menggunakan istilah benda suci tanpa pandang bulu. Tanah misteri ini disebut Alam Dewa Neraka. Dikatakan itu adalah bekas kediaman kuno dewa, Dewa Neraka. Tempat ini dihancurkan selama Perang Dewa. Warisannya disembunyikan di tempat ini. Namun, tidak ada yang menemukan apapun yang berhubungan dengan Dewa Neraka di tempat ini. Jadi, orang mengatakan mungkin ada Dewa Item di tempat ini karena itu adalah item suci. Alam Dewa Neraka? Mendengar itu, beberapa kata muncul di benak Su Ke, fisik penekan penjara Dewa Neraka. Mungkinkah tanah misteri ini terkait dengan fisik penekan penjara Dewa Neraka? Pada saat ini, sesuatu terjadi pada Bootface. Dia melompat dari tanah dan berkata dengan penuh semangat, Benar, aku mengerti sekarang, bocah kecil, aura di negeri misteri ini sangat mirip dengan teknik tempering tubuhmu. Tapi itu lebih kuat dari milikmu. Mendengar itu, wajah Su Ke berubah serius saat dia mengingat kata-kata Kinsan Lee barusan. Mungkinkah Dewa Neraka benar-benar ada di dunia ini? Mungkin Dewa Neraka benar-benar ada, termasuk Dewa Api yang disebutkan oleh orang-orang kerajaan api? Su Ke, asyik berpikir. Pada saat ini, Kinsan Lee memandang Bootface dan berkata dengan heran, Maksud Anda teknik tempering tubuh pemimpin fraksi terkait dengan Dewa Neraka? Sejauh yang saya tahu, ada banyak rumor tentang tanah misteri ini. Salah satunya adalah bahwa warisan tubuh Dewa Neraka disembunyikan di tanah misteri ini, yang dapat membantu Anda mencapai tubuh hades yang perkasa. Petik 2 Tubuh hades yang perkasa? Haha, orang ini sedang mengembangkan fisik penekan penjara Dewa Neraka. Sepertinya dia belum menyelesaikan kultifasinya, kata Bootface sambil tersenyum. Kinsan Lee terkejut dan memandang Su Ke dengan heran, Aku tidak menyangka kamu bisa mendapatkan fisik penekan penjara Dewa Neraka. Apakah kamu tahu teknik tempering tubuh ini? Su Ke bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, tapi dibandingkan dengan Mighty Body of Hades, fisik penekan penjara Dewa Neraka jauh lebih rendah. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, Dewa Neraka mengolah tubuh perkasa di tahun-tahun awalnya. Ketika dia mencapai tingkat dewa, ia memperoleh tubuh suci neraka. Kemudian, seorang murid Buddha memahami teknik tempering tubuh dengan bermeditasi pada patung Dewa Neraka, yang merupakan fisik penekan penjara Dewa Neraka. Petik 2 Su Ke terkejut, ternyata fisik penekan penjara Dewa Neraka saya hanyalah palsu, yang dipahami dari patung Dewa Neraka? Jadi, Mighty Body of Hades adalah yang paling kuat? Su Ke langsung melihat pintu masuk tanah misteri. Dia tidak ingin memasukinya sebelumnya. Tapi sekarang dia tahu orang di dalamnya adalah Lansinyu. Semuanya hanya salah paham. Juga, mungkin ada warisan yang berhubungan dengannya di dalam. Jadi, dia pasti tertarik dengan tanah misteri. Nak, karena tanah misteri belum ditutup, kita bisa masuk dan melihatnya. Dewa ini samar-samar bisa menemukan arah gumpalan aura itu. Mungkin kita benar-benar bisa mendapatkan warisan, jangan sampai kamu dipukuli di benua surga di masa depan. Bootface menghasut, tampak bersemangat untuk mencobanya. Jelas, dia juga sangat tertarik dengan hal-hal di alam rahasia. F asteris ceka, apa maksudmu? Dengan kekuatanku, mengapa aku takut pada orang-orang dari benua Tian itu? Su Ke menatapnya. Bootface mencibir dan hendak berbicara. Ledakan. Tiba-tiba, ada suara keras di belakangnya. Kekosongan terdistorsi, dan beberapa sosok bergegas turun dari awan dengan niat membunuh. Oh tidak, wajah Kin Sanli tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara rendah, itu sekte pemurnian peralatan. Heh, heh, sekte pemurnian peralatan, kan? Tepat pada waktunya, kata Su Ke dengan senyum tipis. Namun, sebelum dia berbalik, Kin Sanli menambahkan, tiga raja penyuling artefak rendah mereka di alam surga Wiswanyi ada di sini. Sepertinya mereka ingin membunuh kita semua? Raja penyuling artefak rendah? Senyum di wajah Su Ke membeku. Suara mendesing. Bootface tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan lari. Duan Jiude mengelus janggutnya, aku telah memutuskan untuk berkeliaran di negeri misteri. Aku tidak akan mengganggu pertarunganmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari untuk mengikuti Bootface ke negeri misteri. Mulut Su Ke berkedut. Kemudian, dia memandang Kin Sanli dan berkata sambil tersenyum, Penatwa Kin, apakah Anda ingin tahu arti hidup? Apakah Anda ingin menjalani kehidupan nyata? Ayo bertarung, petik dua. Kemudian, Su Ke meraih tangan Lansinyu dan berlari menuju pintu masuk tanah misteri. Dia bukan seorang pengecut, tapi dia tidak bisa melawan pertarungan ini sama sekali. Tiga Raja Penyuling Artifak Rendah, yang berada di panggung langit emas. Bagaimana dia bisa melawan mereka? Su Ke hampir terbunuh oleh serangan Raja Refiner Liu. Dia bahkan menggunakan Celestial Great Divine Escape Emblem, tapi dia hampir tertangkap. Sekarang, tiga King Refiners of the Inferior Artifak ada di sini. Apalagi yang bisa dia lakukan selain melarikan diri? Kamu, Kin Sanli tercengang saat melihat Su Ke dan teman-temannya melarikan diri. Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Kemudian, dia juga mengikuti mereka. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, mereka melewati pintu masuk tanah misteri dan menghilang dalam sekejap. Banyak pembudidaya yang baru saja keluar dari tanah misteri tertegun oleh pemandangan ini. Kemudian, mereka melihat puluhan sosok terbang ke arah mereka di langit. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ya Tuhan, aku tidak menyangka tiga Raja Penyuling dari Artifak Rendah dari Sekte Pemurnian Peralatan akan muncul. Siapa orang-orang itu? Aku tidak menyangka ketiga Raja Penyuling Artifak Rendah akan datang ke sini secara langsung. Mungkinkah, fraksi surga yang meledak? Banyak orang membicarakannya dengan heran. Bagaimanapun, fraksi surga yang meledak telah menyebar di enam alam surgawi utama. Perseteruan darah antara Sekte Pemurnian Peralatan dan fraksi surga yang meledak sudah terkenal. Saat ini, puluhan sosok di atas awan tiba-tiba berhenti. Tiga Raja Refiner dari Artifak Rendah tampak suram dan menatap dingin ke pintu masuk tanah misteri. Meskipun tingkat kultifasi mereka tinggi, tanah misteri tidaklah sederhana. Hanya kultifator di bawah Heaven Celestial Stage yang bisa masuk. Dengan kekuatan mereka di Golden Celestial Stage, mereka akan dihancurkan menjadi abu oleh Misteri Land dalam hitungan menit. King Refiner of the Inferior Artifak, mereka telah memasuki Misteri Land. Haruskah kita mengirim seseorang untuk mengejar mereka? Seorang diakan memandangi ketiga pemimpin itu dan bertanya dengan hormat. Seorang Raja Pemurni dari Artifak Rendah menggelengkan kepalanya dengan dingin, tanah misteri akan segera ditutup. Kali berikutnya terbuka adalah 100 tahun kemudian. Mereka akan keluar untuk mati atau tinggal di tanah misteri selama 100 tahun dan dimusnahkan oleh Voight Windblades. Benar. Kami akan menunggu di sini sampai tanah misteri ditutup. Raja Refiner lainnya dari Artifak Rendah juga menganggukkan kepalanya. Wajahnya penuh ketidakpedulian dan niat membunuh. Dia mendengus dingin, aku akan pergi ke alam surga Wizen Yuan untuk menyelesaikan akun dengan mereka. Aku tidak menyangka mereka akan berani datang ke sini. Bagaimana dengan Raja Refiner Liu? Tidak masalah. Biarkan dia terus memulihkan diri. Kami pasti akan membalaskan dendamnya. Bahkan jika Suke dan orang-orangnya tidak keluar dari tanah misteri, 100 tahun kemudian, kami akan membawa tubuh mereka ke King Refiner Liu untuk membalaskan dendam mereka. Ya. Pada saat yang sama, di tanah misteri Dewa Neraka. Suke dan teman-temannya telah mendarat di tanah. Masih banyak pembudidaya yang ingin keluar melalui pintu masuk. Sekarang tanah misteri akan ditutup. Banyak pembudidaya terkejut melihat masih ada orang yang masuk. Namun, mereka tidak mengajukan pertanyaan. Mereka baru saja melewati mereka dan pergi melalui pintu masuk. Kinsanli memandang Suke dengan getir dan berkata, Kami dalam masalah. Kami berada dalam dilema. Tanah misteri akan ditutup dalam beberapa hari dan dibuka setelah 100 tahun. Selama 100 tahun ini, seluruh tanah misteri akan ditutupi oleh Voidwin Blades. Kita tidak bisa bertahan. Tidak masalah. Kita bisa menggunakan mantra pemecah ruang untuk kembali ke alam surgawi Zenyuan sebelum tanah misteri ditutup. Kata Suke dengan senyum tipis. Kinsanli terdiam karena dia hampir lupa bahwa ada cara seperti itu. Namun, dapat dimengerti bahwa dia tidak memikirkannya. Lagi pula, mantra pemecah ruang dan mantra antar muka Void adalah dua mantra yang berharga. Tidak ada yang bisa memilikinya semudah Suke. Ketika mereka mencoba untuk pergi ke benua surga dari benua bumi, mereka tidak bisa mendapatkan dua mantra tanpa kerjasama dari beberapa sekte besar. Namun, setelah mendengar kata-kata Suke, Kinsanli merasa lega. Setidaknya mereka keluar dari bahaya. Lolong! Bocah cilik! Aku merasakan aura itu. Ke arah sini! Butfes mengedutkan hidungnya dan berteriak saat dia menunjuk ke timur tanah misteri saat ini. Mendengar itu, Suke melihat ke atas dan melihat dataran tanpa batas yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Dia bahkan tidak bisa melihat gunung. Lansinyu mengubah ekspresinya dan berkata dengan heran, Tidak! Kita tidak bisa pergi ke tempat itu.